Bupati Cianjur di tengah kesibukannya Kamis 9 Juli 2020 berkesempatan mengunjungi pusat oleh-oleh khas Cianjur di Gerai Mochimomi yang berlokasi di perumahan pesona Cianjur Indah. Untuk memastikan dari dekat, dilihat pelaku UMKM di masa adaptasi kebiasaan baru berikut. Kita simak liputannya. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru di tengah kesibukannya, Bupati Cianjur berkesempatan menyapa berbagai unsur kalangan masyarakat, tak terkecuali para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Cianjur. Kamis 9 Juli 2020, Bupati Cianjur melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa sentra UMKM. Salah satunya melihat dari dekat keberadaan Gerai Mochimomi yang berlokasi di lingkungan perumahan pesona Cianjur Indah. Di tempat ini orang nomor 1 di Cianjur disambut pemilik Gerai dan perwakilan pelaku UMKM yang selama ini menghasilkan aneka macam produk rumahan. Didampingi kepala Disko Perindag, dipandu pemilik Gerai diperkenalkan satu persatu produk-produk UMKM sebagai karya nyata kreatifitas warga masyarakat Cianjur. Dan yang paling menarik ada beberapa produk yang berhasil ciptakan oleh tangan-tangan terampil karena musibah COVID-19 sehingga memaksa harus memutar otak karena dapur harus tetap ngebul. Sementara itu pada acara dialog yang berlangsung penuh gak keraban dan kehangatan ini muncul berbagai aspirasi yang langsung dikemukakan para pelaku UMKM terkait dengan dukungan pemerintah baik strategi pemasaran maupun masalah bermodalan. Sampu Rasun, warga Cianjur, hari ini saya ada di galeri Moci Momi dan ini salah satu galeri yang menampung produk-produk asli Cianjur. Dari 32 kecamatan, ini produknya ada, bisa dilihat. Dari Abuda Pintah, dari Lele, Cidaun, Naringul, Cibinong, sampai ke kota-kota ini semua nyelengkap. Rasanya seperti ini, ini adalah dibuat dari beras panan wangi. Ini makanan tempuh dulu, tapi keren, ini rasanya enak ya. Apapun di sini ada, mau beras ada, gula ada, pokoknya produk-produk. UMKM Suka Bupetan Cianjur ada di sini. Silahkan warga Cianjur dan juga warga dador Cianjur datang ke Cianjur harus ke Moci Momi dulu. Kalau nggak ke Moci Momi, sayang di sini produk ada. Nggak usah keliling di Cianjur, ke sini aja, semua produk ada ya. Dan saya ucapkan terima kasih Moci Momi telah mengumpulkan produk Cianjur di sini sehingga orang tidak usah berkeliling, tinggal datang ke Cianjur. Gampang bisa dilihat di internet, alamatnya di Jalan Rafflesia, Blok AA, nomor 8, Perumahan Pesona Cianjur. Ini tepatnya dekat kantor polisi, Polres Cianjur, ke arah Suka Bumi, belok ke kanan. Ya, bisa dilihat di situ banyak apa-apa namanya. Itu saja sahabat Cianjur. Biasa lihat di Google, silahkan. Itu saja sahabat Cianjur dan sekitarnya datang ke Moci Momi. Demikian, terima kasih. Bila topik wedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samburasun warga Cianjur. Saya, Haji Irman Syirman, Bupati Cianjur, mengucapkan selamat ulang tahun kepada UMKM yang kelima. Semoga, insya Allah UMKM Cianjur semakin hebat, semakin sukses, semakin jaya, dan bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cianjur. Selamat ya, luar biasa. Terima kasih. Sebagai pemilik gerai, Mo Mi Sapaan Akrab di kalangan UMKM ini, mewakili seluruh pelaku UMKM Kabupaten Cianjur, sangat mengapresiasi kehadiran pemimpinnya yang memberikan perhatian kepada UMKM. Sekaligus memotivasi pelaku UMKM untuk terus berkarya dan berinovasi, menuju masyarakat Jawa Barat berdaya lahir batin. Hai, ketemu lagi dengan Mo Mi Mo Chi. Hari ini kita kedatangan UMKM ya, kedatangan F1. Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, kami selaku pelaku usaha UMKM Cianjur mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan memotivasi UMKM kita ya. Semoga semakin semangat, semakin maju meskipun sedang pandemi, tetapi tetap ikhtiar mencari rejeki lewat produk-produk UMKM. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga lebih sukses lagi. Lebih sukses, lebih maju lagi. Cianjur lebih maju. Dan kita bekerjasama antara pemerintah daerah Cianjur dan para pelaku UMKM. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat hari ulang tahun UMKM yang kelima. Semoga UMKM Indonesia semakin jaya. Keuntungan Bapak sebagai orang tua menjadi bukti keberpihakan kepada kami UMKM di Kabupaten Cianjur. Iman Sulaiman, untuk kabar Cianjur TV.